Terima kasih yang masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Mirsa guna mencegah paham radikalisme di kalengan para santri. Ratusan jaringan santri merah putih dari berbagai daerah di Jawa Barat melakukan deklarasi wawasan kebangsaan di salah satu pesantren di Karawang, Jawa Barat. Dalam deklarasi kali ini dihadiri oleh perwakilan dari BNPT dan tokoh Jawa Barat serta mantan ketua PSSI, Iwan Bule. Deklarasi wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh ratusan jaringan santri merah putih di pesantren Asidikiyah III di Jalan Kosambi Barat, sukecamatan Cilamayaweran, Jawa Barat untuk mencegah paham radikalisme kepada para santri dan mempererat kebersamaan antara santri yang ada di Jawa Barat. Selama ini para santri yang ada di Jawa Barat tidak saling mengenal dan dengan adanya deklarasi ini diharapkan bisa saling mengenal antara santri dari berbagai daerah yang ada. Selain itu juga kegiatan ini diharapkan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Selain deklarasi, para pengurus jaringan santri merah putih juga memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM untuk menambah modal dalam usahanya. Ini perlunya jas rapih untuk membentuk jaringan santri merah putih. Satu tujuannya adalah merajuk persatuan bertambah-tambah. Ini satu hal yang diamanatkan oleh Tiai Maimun juga supaya menjaga NKRI dan menjaga ini. Karena keselamatan bangsa adalah di atas sebaliknya. Itu pesan beliau yang kami terima, sehingga kami dan teman-teman membentuk satu wadah, satu jaringan yang dinamakan jas rapih, jaringan merah putih. Kita membuat jaringan santri ini disamping untuk silaturahim, kita meneruskan wasiat para alim ulama pendahulu kita, jagalah NKRI. Jadi tugas kita sebagai sandri penerus adalah menjaga kesatuan negara ini. Kalau negara ini aman, kita berdakwah, kegiatan belajar mengajar, lancar. Kalau kita belajar melancar, lancar tentunya ekonomi juga. Jadi lancar juga. Lain itu selain di Jawa Barat, kedepannya juga akan dilakukan deklarasi jaringan santri merah putih di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan wilayah Indonesia lainnya demi saling mengenal dan mencegah tentang paham radikalisme kepada santri. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.